Intro Akhirnya berhasil melewati ujian kecil tak berarti, dimana keduanya dikabarkan telah putus. Inilah acara Stephen William dan Natasya Wilonaki yang merekatkan hubungan cinta mereka. Meski saat ini jarang syuting di set lokasi yang sama, namun paska selesai syuting sinetron anak jalanan, Stephen William hampir selalu mendatangi Wilona yang berada di lokasi yang berbeda. Namun jika tidak bisa bertemu karena dalam keadaan lelah, seperti apa cara pasangan ini berkomunikasi demi mengobati rasa kangen diantara mereka? Apa yang membuat Stephen William tiba-tiba merah mukanya karena malu, ketika Wilona membongkar salah satu isi voice note-nya kepada pemirsa Intens? Lebih ke chat biasanya kita ya pemirsa. Karena kalau misalnya malam kadang-kadang kasian juga dia udah capek kan, kalau misalnya pulang syuting harus ketemu lagi gitu. Jadi ya aku makal lumi juga gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma di lokasi syuting palingan chat, kalau nggak kalau lagi ketemu satu set ya aku ketemu sama dia gitu. Kayak gini nih dia kalau ngechat. Coba dia. Kata dia kok suaranya lucu banget. Jadi kangen denger suaranya. Terus udah aku jadi kirim suara ke dia gitu kan biasanya, supaya mengobati rasa kangen. Kirim-kirim aja. Padahal iseng-iseng itu kayak... Terus dia yang suka kayak bales gitu. Soalnya dia tuh kalau ngirim voice itu suaranya... kecil-kecil gimana. Miming-miming. Misalnya aku ngomong sama dia nih, Aku udah nyampe lokasi. Terus aku kayak ngomong-ngomong. Aku udah nyampe lokasi. Pasti suka bales suara-suara gak jelas kayak... Gitu-gitu. Karena kan kayaknya hampa banget kan kalau chat cuma... Ya, 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 enggak, enggak. Itu kan kayaknya hampa banget. Jadi kita harus masukin gaya pacaran kita gitu. Cuma mau klarifikasi aja ada gosip-gosip kita putus atau emang udah gak pacaran. Dan itu emang gak bener. Kita emang masih pacaran. Mungkin karena kita emang udah lama gak wawancara bareng. Mungkin mereka mikirnya kayak gitu. Ketika Stephen William dan Natasha Wilona saling mengobati rasa kangen dengan berbagai voice note yang lucu dan unik. Hal berbeda terjadi pada pasangan Hito dan Felicia Angelista. Jarang diterpak gosip miring. Seperti apa perjuangan Felicia yang selalu datang ke lokasi syuting senetron anak jalanan. Untuk menemani dan memberi perhatian kepada Hito pemeran Mondi. Lalu seperti apa bentuk perhatian Felicia kepada Hito yang kali ini membuat sendiri puding coklat untuk dibawakan kepada Hito. Halo pemirsa. Aku lagi mau samperin si Hito ke lokasi syuting. Tapi aku gak bilang-bilang sama dia. Jadi aku mau datang diam-diam. Tapi sebelum aku datang aku mau beliin. Tapi kalau bisa aku mau bikinin dia sesuatu sih. Biar lebih surprise lagi gitu. Biar dia makin semangat syutingnya. Oke ikutin aku terus. Mas-mas aku mau bikin cokolava dong. Mau bungkus. Ajarin ya. Nah pemirsa nih udah disiapin. Ternyata coklatnya tuh emang. Eh maafin aku. Emang udah jadi. Jadi sekarang aku udah tinggal. Tinggal tuang aja ya. Tuangnya berapa banyak mas? Tuangnya setengah dari before ring ini. Tapi pencet aja nih. Pencet aja. Tunggu. 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 LalaH. Kok udah jadi jauh mas? LalaH. Oke jangan jauh-jauh dan. hai 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 awal datang kejauhan ya biar gua gila di tegangnya gua hai 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 masih bikin saya takut mas hai ah selamat hai 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 hai磤s Eh Yeay, lihat nih, cokolava ice cream buatan aku buat Hito, udah selesai Aku bikin garnish-nya, semakanya ini bikin bentuk lope-lope Terus ini juga ya, kalau diperhatikan dengan seksama Kalau perlu pakai kaca pembesar, ini bentuknya love-love juga kok, walaupun acak-adul dikit Akhirnya, puding yang dibuat dengan penuh cinta itu pun selesai Lantas, saat tiba di lokasi syuting sinetron anak jalanan Seperti apa Felicia yang memberikan surprise kepada Hito Dengan kedatangan dan juga hadiah puding darinya Menemui Hito yang sedang serius membaca skrip di salah satu sudut lokasi syuting Seperti apa romantisnya Felicia dan Hito Saat menikmati berdua puding coklat dengan saling menyuap satu sama lain Seperti apa perhatian saat Hito membersihkan puding yang tumpah di baju Feli Sekarang aku udah sampai di lokasinya Hito Ini spesial rasa cinta ya, buatan tangan gue Nah, itu dia Hai, I'm coming Nih, nini ada kue Wih, sadar Gak apaan nih? Buka dulu, aku bikinin buat kamu Oh, situ ada aiskrimnya Sadis, 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 sadis Oh, ada semangka? Ada lof Itu tadi aku buat kamu Kamu buat sendiri? Aku buat sendiri, dibantuin masin juga sih Namanya tadi, namanya Nuri-Nuri gitu Saudara nyempo Nuri katanya Ini buka nih buat aku nih? Buka buat kamu Tapi kamu cobain aja sisanya aku yang ngabisin ya Duh, enak ojo Mantap, mantap Kali ini ada sendoknya Kak, jangan sedih Gak kayak isi Ada sendoknya Tuh, coba dong, pelan-pelan Terus ini bikin? Ini aku bikin Gak bisa, Poy Panas gak, Poy? Au, au, au Iya Uuuuh, mama, mama, mama Mati gue Tissue Tissue ya Tissue Momo Seneng lah, seneng karena maksudnya Dia di tengah-tengah sibuknya dia juga Dia selalu masih meratin aku, dateng-dateng bikin kejutan buat aku Bahkan akunya sendiri malah belum-belum pernah ya, jarang banget ya Rahasianya sih kita gak gimana-gimana Kita juga kayaknya beda sama pasangan-pasangan lain Kita sendiri juga bingung Apa-apa maksudnya Gimana ya, kepuasan mereka tuh Berbener karena harta atau karena apa Kalau kita emang bukan kayak gitu-gitu ya bro ya Cukup ini aja lah kadang Kita ketemu Terus di luar ketemu itu ya kita masing-masing aja Makasih pemirsa udah ngikutin aku Dari pas masih on the way Sampai udah bikinin hito makanan Sampai bawain ke lokasi Apa tuh namanya tadi? Namanya apa nama makanan? Ya itulah pokoknya cokolava ice cream Aku udah bikinin cokolava ice cream Terus ada gambar Papoynya Tapi aku ganti jadi gambar lope-lope Ntar ya gambar akunya gimana maksudnya? Gambar Papoy itu bukan kamu, gambar Minions Gimana gambarnya? Ya begitu, cuma bulut ada matanya Kacamata tangan Pake warna apa? Gak ada, pake icing sugar aja warna putih Udah itu imajinasi aku aja sih yang misalnya cuma aku Oke Gue liat di tayangan aja ntar Iya oke Makasih udah ngikutin Dan bosan-bosan Dada Dari romantisnya pasangan-pasangan yang sedang menikmati indahnya cinta Seperti apa kisah cinta pasangan-pasangan kekasih di sinetron Dan tujuh manusia harimau yang telah berakhir Mulai dari Johan Syahnas, Amar Ranti Hingga Samuel Zilguin Franda yang akan segera menikah Lalu seperti apa Amar dan Ranti yang secara berbeda curhat tentang hubungan mereka yang terancam kandas Simak sesaat lagi, hanya di Intense Bersama berakhirnya sinetron tujuh manusia harimau Ranti Maria dan Amar Zoni pun sudah jarang terlihat berdua Lalu bagaimana dengan nasib hubungan cinta mereka? Seperti apa kesibukan Amar dan Ranti yang sudah jarang bersama? Lantas bagaimana dengan kisah cinta para pemain sinetron tujuh manusia harimau lainnya?